Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kalian yang di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan sekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke, kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin FX Malabar ya Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita akan mereview dari ujung depan sampai belak Kita akan membahas dari bagian laras Kita itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Oke, kita langsung saja mulai mereviewnya Ya, untuk laras ini Itu langsung saja menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alter, alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan pastinya kalau di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya Ini tuh penutup laras Penutup laras ini sebagai variasi ya Bisa juga kalian itu bisa ganti menggunakan peredam Jika kalian suka yang senyap-senyap Kalian itu bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya besar banget ya Dan pastinya OD-nya sudah OD38 Intinya mantap banget Dan untuk tabungnya Tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya pastinya Bukan tabung V6 Tapi tabung GSM Dan pastinya di antara laras dengan tabung Pastinya ada cincin laras Ini tuh cincin laras ya Sudah dilengkapi dengan satu cincin laras pokoknya Dan cincin laras ini berfungsi untuk memperikat Dan mempererat antara laras dengan tabung pastinya Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang ya Saat kalian gunakan Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Tidak akan goyang pastinya Karena sudah ada cincin laras Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di bawah sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya ini sudah menggunakan pompa PCP Intinya itu mudah banget ya Karena pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sini Ada di bawah juga Ada di sebelah pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabunya tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan Dan juga jangan dilebihkan ya Oke selanjutnya kita bahas ke bagian chamber Untuk chambernya ini menggunakan Piro yoti Piro yoti Piro yoti Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber durel seri 7 Full CNC pastinya Dan untuk pengisian pelurunya Pastinya itu ada di Tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya Itu bisa kalian isi dengan Magajin Dan juga kalian bisa isi dengan Single suit Untuk tarikannya Untuk tarikannya ada di sebelah chamber juga Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan Tarikan seat lever ya Sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi pastinya Sehingga itu mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Ya intinya mudah banget Dan untuk apa namanya Triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Ada di sini Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max ya Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi Dan di atas triggernya itu Sudah ada self-triggernya atau pengaman picu Yang berfungsi itu untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Itu bisa diamankan ya Bisa dipencet pengaman picunya Biar tidak dipakai sembarang orang Jika dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu ya Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan Itu kalian bisa mencet pengaman picunya gitu Oke lanjut saja ke bagian setelan power ya Untuk setelan power ada di belakang chamber Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game itu untuk buruan kecil ya Misal buruan kecil itu contohnya kayak Burung, tupai Intinya itu buruan yang kecil ya Kalau yang big game itu untuk buruan besar Semisal buruan besar itu apa sih? Semisal buruan besar itu kayak baby, biawa, dan lain sebagainya Intinya buruan besar yang berkaki empat ya Intinya itu kalian kalau menggunakan setelan power ini Jangan sampai kebalik ya Yang besar yang big game, yang small game, yang kecil gitu Ya selanjutnya kita bahas ke ujung belakang ya Kita akan membahas ke bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang pastinya terbuat itu dari bahan kayu mauni ya Sehingga itu awet banget dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya dari kayu mauni gitu Dan popornya ini itu pastinya sudah di finishing berwarna hitam ya Intinya cantik banget, mantap Dan di atas popornya ini sudah ada setelan pipi Yang pastinya setelan pipinya ini bisa dinaik turunkan Dan untuk di belakang popor itu pastinya sudah ada sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersender ya Dan pastinya empuk banget Karena pembuatannya dari karet mentah Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini Pilih ya Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini hanya 3.400.000 saja Intinya murah banget ya Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Pastinya ada 7 bonus ya Intinya banyak banget Untuk bonus-bonusnya ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tes, magajin, peredam Dan juga STKS Intinya ada 7 bonus ya Intinya banyak banget Cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan juga untuk ongkos kirimnya Itu cuma 100.000 saja Ke seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua ya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Kalian bisa pilih salah satu bonusnya ya Intinya ada 3 bonus Ada kaos, mimis, dan juga tripod Intinya kalian bisa pilih salah satunya ya Dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa dirim foto KTP Sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk anda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih